Beberapa waktu lalu, tepatnya di tahun 2017, ada sebuah kabar berita yang tak menyedapkan dari seorang netizen saat berada di Kuala Lumpur International Airport, Malaysia. Beliau marah-marah karena tak melihat ada penerbangan di layar informasi menuju Indonesia, malah yang terlihatnya tujuan Indochina. Postingan tersebut pun mendapat beberapa kecaman dan omongan-omongan tak sedap, bahkan sampai memaki dan mengatakan bahwa Indonesia sudah dikuasai China seutuhnya, bahkan akan dijadikan sebagai negara otonom China. Tapi, tahukah Anda, itu adalah sebuah kabar hoax yang sungguh menyesatkan. Di video kali ini, kita akan bahas apa itu Indochina. Berikut fakta tentang Indochina, negara-negara mana saja sebenarnya yang disebut Indochina. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan video kali ini. Bertemu lagi di BGA Channel, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Perdebatan tentang Indochina yang sempat membuat jagad medsos dan jagad tanah air heboh. Bagi para mahasiswa sejarah, dosen sejarah, dan para sejarawan, ini sebagai hal yang sangat menggelikan dan lucu. Kenapa tidak? Kenapa sih semudah itu menjustis atau menghakimi yang belum kita ketahui kebenarannya? Bukankah seharusnya kita cari dulu buku-buku tentang Indochina atau bertanya kepada orang yang lebih tahu agar kita tidak salah kabrah? Sesungguhnya, Indochina adalah kumpulan negara-negara yang berada di semenanjung daratan Asia Tenggara. Apakah Indonesia termasuk? Jawabannya tidak sama sekali. Sebab Indonesia adalah negara kepulauan nusantara, benua Asia bagian Tenggara. Pada dulunya, saat pertama kalinya bangsa Eropa ke Asia Tenggara, mereka menamakan Indochina. Sebab negara-negara ini terpengaruh budaya Cina. Seiring perjalanannya, Indochina terdiri atas dua pengertian, yaitu pengertian luas dan sempit. Apa itu pengertian luas dan sempit? Yuk, simak video kita kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan membahas pengertian luas dan sempit itu. Dirangkum dari berbagai sumber buku sejarah terpercaya dan akurat, Indochina lebih dikenal oleh orang Eropa dengan sebutan mainland South Asia atau Indochines Peninsula yang berarti jajirah semenanjung besar di Asia. Sebab berada di antara dua daratan luas Asia, yakni daratan timur India dan daratan selatan Tiongkok, di mana budaya kedua negara tersebut ada salib keterhubungan satu sama lain dengan negara-negara Indochina. Ada pun fakta pengertian Indochina secara luas dan sempit sebagai berikut. Dalam pengertian luas, Indochina terdiri dari negara-negara seperti Tamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Thailand, serta semenanjung Malaysia, walau pada akhirnya lebih sering disebut sebagai negara Asia dan negara maritim. Jika ditilik secara teliti kebudayaan dari negara-negara yang termasuk dari Indochina pengertian luas ini, kebudayanya dengan budaya India dan Tiongkok sama walau masih ada perbedaannya. Siapa yang mencontoh atau siapa yang mengadopsi budaya dari negara-negara tersebut? Namun jika kita kembalikan ke awal terlahirnya negara beserta adat dan budayanya, sudah jelas budaya-budaya di sebagian negara-negara Indochina yang mengadopsi budaya India dan Tiongkok. Karena dalam sejarahnya, kedua negara tersebut lebih dahulu terlahir dan banyak dari masyarakatnya yang melakukan perjalanan ke negara-negara Indochina sambil menyebarkan agama dan budaya yang ada di India dan China. Perlu kita ketahui, salah satu yang mencolok sampai sekarang adalah di bidang agama dan budaya. Agama utama di Indochina adalah Buddha Kerefada dan Hinayana, Mahayana dominan di Vietnam, Kerefada dominan di Myanmar dan Kamboja, serta Buddha di Thailand dan Laos. Dalam pengertian sempit, Indochina hanya mencakup tiga negara saja, yaitu Kamboja, Laos, dan Vietnam, yang lebih dikenal dengan Indochina Perancis atau Negara Federasi Prokterat Kekaisaran Perancis yang meliputi wilayah Vietnam yang terdiri dari Concin Cina, Tonkin, dan Annam, Kamboja, dan Laos. Indochina beripukotakan Hanoi. Indochina berdiri sejak Oktober 1887. Akan tetapi, pada awalnya, Laos belum masuk bagian dari Negara Federasi Indochina, baru bergabung pada tahun 1893 setelah Perang Perancis Siam berakhir 1893. Namun, pada tahun 1941, seluruh wilayah Indochina jatuh ke tangan Jepang hingga tahun 1945. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu akibat Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, Indochina kembali ke tangan Perancis. Federasi Indochina berakhir pada tahun 1954 setelah meninggalkan kekuasaan kepada Kaisar Vietnam, Raja Kamboja, dan Raja Luang Prabang. Barulah setelah itu, negara Indochina pun pecah ke dalam empat negara merdeka, yaitu Vietnam, Vietnam Selatan, dan Kamboja Laos. Perang Indochina Dalam fase sejarahnya, negara Indochina juga pernah mengalami peperangan dengan negara Perancis layaknya Indonesia melawan Belanda dan Jepang dulu. Perang Indochina pertama kali meletus pada tanggal 19 Desember 1946 sampai 1 Agustus 1954 antara Perancis dengan sekutunya. Vietnam Selatan melawan Viet Minh yang dipimpin oleh Ho Chi Minh, sang pemimpin komunis tanah Vietnam, dan Nguyap Giap, dan sekutunya Patet Lao, Tiongkok serta Uni Soviet. Perang ini dimenangkan oleh Viet Minh. Perang ini memakan korban 394.581 orang tewas dari kedua belah pihak, 578.127 orang terluka, dan 140.000 ditangkap. Perang Indochina ke-2 Perang ini lebih dikenal dengan Perang Vietnam yang ditenggarai bagian dari Perang Dingin antara paksi komunis yaitu Vietnam Utara, Piet Cong, Patet Lao, RRT, Korea Utara, dibantu oleh militer Uni Soviet dan Kuba, serta dukungan sekutu lainnya, Cekoslapakia, Bulgaria, Jerman Timur, Romania, Polandia, Hongaria, dan Sweden. Dengan paksi SEATO, yaitu Vietnam Selatan, Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Filipina, Selandia Baru, Republik Kehmer, Kerajaan Laos, dibantu oleh militer Republik Cina atau Taiwan, serta dukungan lainnya dari negara Malaysia, Sepanyol, Kanada, Iran, Inggris, dan Jerman Barat. Perang ini memakan korban di kedua belah pihak sebanyak 1.291.425 orang sampai dengan 4.211.451 orang. Taukah Anda, kibat perang ini mengakibatkan eksodus besar-besaran warga Vietnam ke negara lain seperti ke Amerika Serikat dan Australia. Namun, setelah perang berakhir, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang selama ini berperang pada akhirnya bersatu-dua pada tahun 1976. Perang ini dimenangkan oleh Vietnam Utara dengan tiga kesepakatan yaitu 1. Amerika Serikat mundur dari Indochina 2. Pemerintah Komunis mengambil alih kekuasaan di Vietnam Selatan, Kamboja, dan Laut 3. Vietnam Selatan diambil alih oleh Vietnam Utara Perang Indochina ketiga merupakan periode konflik berkepanjangan dari kemenangan komunis di Perang Indochina kedua. Perang ini dimulai dari Perang Kamboja-Piet Nam yang disebabkan oleh infansi Vietnam terhadap Kamboja demi menggulingkan Rejin Kemmer. Dan Vietnam berhasil memenangkan peperangan ini yang menimbulkan perselisihan antar paksi Kamboja. Perang ini berlangsung dari bulan Mei 1975 sampai bulan Desember 1989. Namun, tak cukup disitu saja. Negara sekutukan Boja yakni Republik Rakyat Tiongkok tidak terima dengan cara pihak Vietnam ini. Maka pada bulan Februari hingga Maret 1979 Perang pun terjadi antara Republik Rakyat Tiongkok dengan Republik Sosialis Vietnam. Perang ini berhenti setelah Republik Rakyat Tiongkok menarik diri dari Vietnam sehingga pendudukan Vietnam di Kamboja tetap berlanjut. Namun, kenyataannya bentrokan di perbatasan tetap berlanjut antara militer Vietnam dengan militer Tiongkok sampai November 1990. Itulah fakta dan sejarah tentang negara Indochina. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Tunggu video dari kami selanjutnya. Jangan lupa di-like, komen, dan subscribe teman-teman agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lebih menarik dan menambah wawasan kita bersama. Pantangin terus di J.E. Channel Sampai ketemu di video selanjutnya.